Halo Sobat Expert, perkenalkan, saya Ahmad Zanki, CEO dari Expert. Menyebut kamu yang ingin mengasang skill digitalnya di Expert Bootcamp. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan finansis bagi pemula untuk belajar skill digital. Seputar data analisis, internet of things, mobile development, front-end development, bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industri. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berkhusus di dengan reka. Dengan kurikulum yang telah didesanku sesungguh pemula, kamu juga bisa memulai berjalanan belajar tahu, mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari proyek itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portfolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan keuntuan industri, expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari Tom Companies Pornitelkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, F&B, Katalis, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai expert sebagai mentor belajar kembali total lebih dari global base. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang expert tawarkan ini. Selain untuk bersorangan, expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas kembali 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 melalui expert program. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Selamat... Selamat 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi lineclass yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam pembahang materi dan kamu bisa langsung berkutsusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesinko sesuatu pemula, kamu juga bisa memulai berjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portfolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari Tom Kompenis Pornetelkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, F&B, Katalis, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 bens. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang expert tawarkan. Selain untuk bersorangan, expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas kemerdiri manusianya melalui expert for corporation. Penasaran kan? Gimana experience belajar langsung bersama expert? Yuk, daftarkan dirimu ke expert bootcamp sekarang juga. Kami terserahkan. Halo. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai mini bootcamp pada malam hari ini, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas, teman-teman? Oke. Terima kasih, teman-teman, atas responnya. Jika dapat didengar dengan jelas. Baik, izinkan saya membuka sesi mini bootcamp pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, mohon maaf, teman-teman. Selamat malam ya. Semoga semangatnya tetap pagi ya. Selamat pagi. Walaupun malam hari ini semangatnya harus tetap pagi ya, teman-teman. Selamat datang di mini bootcamp expert.id dengan tema kita pada hari ini yakni web development, teman-teman. Nanti akan saya perkenalkan juga narasumber kita pada malam hari ini tentunya. Teman-teman, agar lebih interaktif juga bisa mengaktifkan video kameranya agar kita bisa saling tentunya melihat ya, teman-teman. Dari berbagai Indonesia sepertinya ini, dari Sabang sampai Merauke, ada di 261 partisipan terpantau saat ini. Nanti bukan yang bertambah ya, teman-teman. Karena terpantau di grup juga hampir 800 ya, 800 atau bahkan hampir 900 peserta dari mini bootcamp web development. Baik, teman-teman. Pengembangan web adalah seni memadukan fungsi yang menghubungkan imajinasi dengan realitas. Tak peduli seberapa jauh teknologi berkembang. Di tengah lautan teknologi, kemampuan untuk pengembangan web adalah kapal yang membawa kita melintas gelombang perubahan. Baik, selamat datang. Saya ucapkan sekali lagi. izinkan saya share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. Baik, semoga dapat tertampil di layar komputer atau laptop, teman-teman ya. Jadi, seperti yang telah disampaikan tadi, pada malam hari ini, kita akan bedah website dengan judul Panduan Belajar Web Development Dari Nol dengan narasumber Kak Rizal Fauzan, selaku founder dan CEO dari Artemis Solution. Oke, kita sambut terlebih dahulu dari Mas Rizal Fauzan. Halo, apakah bisa terhubung, Mas? Halo, Kak. Oke, Mas Fauzan, bagaimana nih, Mas, kabarnya? Alhamdulillah, baik, Mas. Oke. Dari Mas Fauzan, kalau boleh tahu, saat ini lagi di mana, Mas? Posisi saya tinggal di Bandung, Mas. Kebetulan. Oke. Mas, dari Bandung tadi ya, Mas? Iya, Mas. Betul. Oke, Mas Fauzan dari Bandung. Kita terhubung dengan Mas Fauzan melalui Zoom Meeting Expert.id. Ini, teman-teman, luar biasa sekali. Kita dapat belajar, walaupun di beda daerah ya, teman-teman. Tidak menyulut semangat kita untuk belajar terkait web development. Dengan tadi sempat saya sampaikan, Mas Rizal Fauzan, founder dan CEO, Artemis Solution. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya, Mas Fauzan. Terima kasih untuk awal perkenalannya. Oke, teman-teman. Sebelum itu, untuk perkenalan kita bersama, teman-teman bisa menggunakan format seperti ada pada slide PPP, yakni nama underscore pekerjaan underscore motivasi ikut webinar. Nanti akan kita coba cek satu-satu ya, teman-teman, dari mana aja nih kira-kira, terus instasinya dari mana saja. Oke, selanjutnya untuk agenda kita pada malam hari ini, yang tentunya akan ada expert program overview nantinya, lalu akan ada presentation dari narasumber kita yang luar biasa, lalu ada coding simulation juga, dan yang terakhir ada Q&A dan foto bersama. Dan kurang lebih sesi kita pada malam hari ini akan berjalan kurang lebih selama dua jam ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, walaupun selama dua jam ini, agar waktunya tidak terasa lelah atau apa, teman-teman bisa nih sambil nge-zoom, sambil mempersiapkan juga cemilan, maupun minuman ya, teman-teman, agar materinya bisa kita nikmati juga nih dengan baik. Oke, expert.id overview terlebih dahulu adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meninggalkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and scholarship bootcamp. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti Instagram expert juga bisa cek dari profil expert itu ada program apa aja sih, dan dari berbagai program tersebut ada bootcamp yang lumayan menarik nih, teman-teman nanti juga akan dijelaskan nih, oleh tim expert bootcampnya apa saja dan sebagainya. Oke, ini ya teman-teman dari social media expert, teman-teman bisa follow juga di LinkedIn, kita saling connect juga di Instagram dan juga di TikTok. Dan expert juga tentunya ya untuk Instagram sendiri, kita followersnya juga udah lebih banyak nih teman-teman, di angka sekitar 40 ribu, dan juga TikToknya lebih dari 21,2 sekarang ya teman-teman. Oke, dan juga teman-teman expert juga mendekat Instagram challenge untuk malam hari ini di mini bootcamp, kita ada Instagram challenge di mana teman-teman bisa share di Instagram story teman-teman. Jangan lupa juga untuk follow terlebih dahulu, lalu nanti teman-teman bisa mengabadikan momen mini bootcamp pada malam hari ini dan share di Instagram story IG teman-teman. Dan jangan lupa untuk tag expert.id karena nanti untuk top 5 stories akan di repost di Instagram expert.id. Jadi teman-teman jangan lupa untuk melakukan challenge ini ya, karena ini menarik sekali teman-teman. Nanti karena di Instagram expert juga, CEO maupun berbagai founder juga ada, jadi akan ada kesempatan juga teman-teman untuk di notice hiring oleh partner expert dan teman-teman lainnya seperti itu. Oke, di sini ada juga expert link in challenge teman-teman. Di sini nanti teman-teman bisa bagikan cerita dengan melampirkan sertifikat webinar pada malam hari ini supaya lebih banyak network terinspirasi dari teman-teman untuk teman-teman yang belum mengikuti mini bootcamp dari expert ini. Oke, tentunya jangan lupa juga untuk follow dan tag akun link in expert.id dan juga link in Mas Agung Sungkono. Oke, teman-teman untuk mini bootcamp expert ini kurang lebih sudah 41 ribu peserta pendaftar. Luar biasa sekali ya teman-teman, sudah banyak antusias dari teman-teman pendaftar dari mulai berdirinya mini bootcamp hingga sampai sekarang kurang lebih terekap sebesar 41 ribu. Oke. dan di expert juga teman-teman seperti saya tadi singgung sebelumnya ada sekitar seperti yang ditampilkan ya ada sekitar 6 mini bootcamp, ada Microsoft Excel for Data Analyze, ada Flutter, Internet of Things, Web Development, Talent Equation, ChatGPT for Digital Marketing, dan lain sebagainya. Nah, berkat antusias teman-teman juga, pembelajaran di expert juga makin variatif nih dengan peningkatan jumlah program yakni 106 intensive bootcamp dan juga 96 mini bootcamp. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti bootcamp expert atau mini bootcamp expert juga boleh komen ya teman-teman di kolom chat. selain berhasil membantu perseorangan untuk meningkatkan skillnya ya expert for cooperation juga telah dipercaya untuk membantu lebih dari 20 client teman-teman dan dengan 99 training beds dan 3200 eclairacid training alumni ya teman-teman. dan ini untuk beberapa korporasi yang pernah bekerjasama dengan expert ada dari UI, ada dari UGM juga, ada dari Perudi, Stockbit, Calgi, IHC, Lemonilo, Tokopedia, Gojek, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Ya, tentunya tanpa dukungan teman-teman juga tidak mungkin di tahun 2024 ini yang expert bisa bisa di 2023 expert sudah resmi menjadi lembaga pelatihan kerja bisnis Kementerian Ketenaga Kerjaan. Wah, jadi untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti bootcamp maupun mini bootcamp sertifikat dari expert ini sudah berizin teman-teman langsung dari Kementerian Ketenaga Kerjaan. Oke, beberapa training program yang akan dilaksanakan oleh expert tentunya ini banyak sekali teman-teman ada Cyber Security, Microsoft Suite, Software Development, Public Relation Media, Dev Technology, Soft Skill, English Proficient Program, UIUX, IoT, jadi teman-teman ketika nanti mengikuti program training dari expert akan mendapatkan soft skill yang ada pada layar tersebut ya teman-teman. Oke, ini seperti yang tadi dijelaskan juga ya teman-teman dari expert sudah bergerak sama dengan berbagai korporasi yang luar biasa dari PLN, lalu dari SMK Andhinaya melalui pelatihan bootcamp dan bootcamp IoT and Arduino, lalu dari SMK Wikrama ini pelatihan bootcamp Excel dari FMI PAUI dari pelatihan Deep Learning for Medical Imaging dan IHC yakni melalui pelatihan bootcamp Excel. Oke. Oke, nantinya pada sesi bootcamp juga jika teman-teman ada pertanyaan untuk penerbangan sumber kita pada malam hari ini, Mas Rizal Fawizan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui Menti yang akan di-share di kolom chat oleh teman-teman dari expert. Nanti silakan dengan format nama underscore pertanyaan bisa mengirimkan melalui www.menti.com dan masukkan kode 7192165. Teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu ya untuk nantinya mengajukan sesi Q&A. Nantinya juga akan kita share di kolom chat oleh tim expert. Oke, langsung saja teman-teman memasuki inti dari kegiatan kita pada malam hari ini yakni bedah website panduan belajar web development dari nol oleh Mas Rizal Fawizan, selaku founder dan CEO dari Atem His Solution. Kepada Mas Rizal Fawizan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Raffi sudah memberikan saya kepercayaan pada malam hari ini. Pertama-tama sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada malam acara hari ini. Mungkin izinkan saya untuk share screen ya teman-teman. Oke. Oke, apakah sudah ada teman-teman untuk layarnya? Sudah, Pas. Oke, baik. Untuk pada malam hari ini saya akan membahas tentang bedah website panduan belajar web development. Oke, sebelumnya pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Muhammad Rizal Fawizan teman-teman. Saya aktif sekarang sebagai front-end developer di PT Inti Optimasi Teknologi di daerah Bandung teman-teman. Saya juga sebagai full staff developer di kampus saya sendiri. Kebetulan saya juga masih kuliah di Ars University teman-teman. Terus juga saya sebagai founder dari CVR Technic Solutions teman-teman. Oke, selanjutnya saya itu pelulusan dari expert.id teman-teman sebenarnya. Saya pertama kali ikut Flutter Bootcamp nih teman-teman. Pada bulan Mei tahun 2022 waktu itu bootcampnya selama satu bulan lapan kali pertempuan. Terus selanjutnya saya juga ikut front-end bootcamp dari expert.id pada bulan November sampai bulan Desember itu juga selama satu bulan lapan kali pertempuan nih teman-teman. Nah, ini berikut pengalaman kerja saya yang mungkin baru segini ya teman-teman untuk pengalaman kerjanya yang baru yang masih aktif sekarang itu di front-end developer sama post-stack developer teman-teman sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pengalaman kerja saya mungkin kalau teman-teman mau sharing-sharing kontak nih ada Instagram saya juga nih teman-teman rizal.f.n sama link-in saya Rizal Fauzan kurang lebih gitu untuk social media saya teman-teman. Oke, kita lanjut nih teman-teman disini sedikit ada quotes nih teman-teman intinya jangan pernah takut untuk berani memulai sesuatu nih teman-teman teruslah berproses dengan baik dan bertumbuh sesuai dengan kemampuan yang teman-teman miliki jadi intinya kita tuh jangan pernah takut untuk memulai sesuatu teman-teman gitu terus aja melakukan langkah pertama kita misalkan kita mau belajar coding berarti langkah pertama kita untuk belajar coding itu apa dan bagaimana caranya teman-teman harus step by step kurang lebih gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita sebelumnya memperkenalkan dulu nih teman-teman untuk pengenalan tentang web development itu sendiri itu apa sih? Oke, pertama apa itu web development? oke, disini istilah web development teman-teman terdiri dari dua kata nih teman-teman yaitu web dan development nah, kalau web itu kan mengacu kepada aplikasi atau software halaman web atau sumber online apapun yang berfungsi melalui internet ya teman-teman dan sedangkan untuk development artinya itu kita membuat ya membuat sesuatu dari awal jadi kalau kita artikan secara lengkap dua-duanya yaitu membangun menciptakan atau memaintain aplikasi yang sudah bekerja melalui internet seperti website ya teman-teman jadi sifat website itu yang dikembangkan pun bermacam-macam ya teman-teman mulai dari web dinamis web statik dan lain-lainya ya teman-teman gitu oke, jenis web development itu terdiri dari tiga bagian nih teman-teman terdiri dari beberapa bagian divisi lah teman-teman yaitu front end terus ada back end ada juga full stack nah ketiganya itu memiliki job desk yang berbeda ya teman-teman gitu tapi punya satu tujuan yaitu menghasilkan website yang berfungsi dengan baik di internet nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang front end itu apa sih ya teman-teman gitu mungkin nih teman-teman saya akan menjelaskan secara umumnya ya teman-teman jadi saya gak akan menjelaskan secara kompleks oke kalau front end itu sendiri itu proses pengembangan bagian dari website yang berinteraksi langsung dengan pengguna yang dikenal sebagai front end jadi front end itu tugasnya itu mengembangkan sebuah desain ke dalam codingan yang bisa berinteraksi jadi fungsinya itu untuk user itu bisa berinteraksi dengan sistem yang kita buat gitu teman-teman melalui dunia front end nah disini front end developer itu merancang dan mengembangkan aspek visual seperti layout navigasi unsur grafis dan estetika lainnya nih teman-teman terus tugas pengembangan web tersebut atau tugas pengembangan front end itu diselesaikan dengan membuat source code HTML CSS dan JavaScript secara kolaboratif mungkin teman-teman di bidang front end itu sendiri juga bisa teman-teman bisa membuat namanya template sendiri ya teman-teman misalkan teman-teman pengen bikin template protokolio teman-teman sendiri nah itu pun bisa di dunia front end oke selanjutnya itu ada back end ya teman-teman back end itu kalau teman-teman tahu back end itu bagiannya istilahnya di belakang layar ya teman-teman jadi itu dimana sebuah proses membangun website dari balik layar yang tidak bisa dilihat oleh user seperti server sistem operasi pembuatan database pembuatan API dan sistem cyber security atau sistem keamanan teman-teman nah tentu saja proses pengembangan tersebut harus bekerja sama dengan bagian front end dan ini wajib ya teman-teman front end dan back end itu harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang sempurna gitu ya teman-teman terus disini misalnya oke disini ada sebuah data data proses user saat membeli suatu barang akan dikelola dan tersimpan dalam database nah disini tugas back end itu dapat diselesaikan dengan skrip-skrip kode dari bahasa nah back end itu ada beberapa bahasa salah satunya ada PHP Java Python Verox dan lain-lainnya framework-nya pun ada yang namanya Rabi on Rails Aspanet Node.js Laravel Code Igniter dan lain-lainnya itu banyak ya teman-teman untuk framework-nya oke selanjutnya itu ada yang namanya full stack kalau teman-teman tahu full stack itu kombinasi antara front end dan back yang jadi mereka dua-duanya saling terintegrasi jadi satu orang itu menjadi full stack bisa mengawaskan dua-duanya lebih gitu ya teman-teman oke apa saja sih proses dari web development oke seperti definisinya yang menyatakan bahwa web development adalah sebuah proses membuat untuk menciptakan sebuah website nah disini itu ada beberapa langkah ya untuk pembuatan proses pembuatan development yang pertama itu kita planning yaitu perencanaan nah perencanaan adalah tahap memilih berbagai teknologi dan metodologi pengembangan software mendefinisikan tujuan dari pembuatan website itu apa dan memperkirakan durasi waktu dan resource untuk menyelesaikan proyek terus kegiatan tersebut dilatar belakangnya oleh analisis kebutuhan dan identifikasi masalah nih teman-teman jadi sebelum kita membuat sebuah proyek website kita wajib itu membuat perencanaan dulu nih teman-teman kira-kira website ini arahnya kemana sih apa aja sih teknologi yang bakal kita pakai jadi kita terus kita analisa juga nih website ini nanti arahnya mau kemana dan lain-lain ya teman-teman oke selanjutnya itu ada yang namanya implementasi design disini biasanya anak-anak design bakal terlibat setelah merancang roadmap atau setelah kita sudah menganalisa perancangan selanjutnya adalah membuat website itu adalah perancangan website-nya gitu membuat kerangka-kerangkanya melalui proses desain atau perancangan menjelaskan keunikan sebuah website dan merupakan faktor untuk menciptakan user experience yang menyenangkan nah disinilah seorang UI designer mulai bekerja untuk merancang tampilan web dalam penutup wide frame jadi design itu sangat penting istilahnya sebagai tombak utama juga di dunia front-end terutama terus selanjutnya adalah implementasi coding nah disinilah tahap anak front-end back-end atau full-stack itu mulai bergerak implementasi coding jadi setelah kita mendapatkan design yang sudah dianalisa oleh tim perancangan saat itulah kita implementasi coding secara setelah design itu sudah fix baru kita implementasi ke dalam coding baik itu front-end dan berkolaborasi dengan back-end atau langsung oleh full-stack yang langsung dua-duanya dikerjain oke selanjutnya itu ada testing sama deployment atau pengujian atau penyebaran tepat sebelum setting harus ada tahapan pengujian yang ketat teliti dan berulang untuk mendeteksi apakah terdapat bug dalam sistem biasanya tim developer akan menguji fungsionalitas kegunaan kompatibilitas kinerja dan sebagainya secara mandiri jadi seorang front-end baik itu front-end baik itu back yang itu biasanya dia punya testingnya sendiri untuk setiap fungsi yang mereka buat apakah fungsi ini berjalan atau tidaknya sebelumnya mohon maaf kamera saya tiba-tiba rusak ini gak bisa di setting mungkin saya lanjut ya mohon maaf ya teman-teman selanjutnya itu adalah post deployment atau maintenance yang dimana itu adalah dua fase penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak termasuk dalam konteks pengembangan web ini adalah bagian dari proses yang dimulai setelah situs web atau aplikasi yang dirunjukkan jadi silahnya itu kita mengupgrade aplikasi tersebut gitu meskipun itu sedang digunakan biasanya kalau teman-teman oke kita ambil contoh kita mau download aplikasi di playstore nih teman-teman kadang kan suka ada update ya nah itu biasanya dimaintains teman-teman jadi kita tunggu dulu nih updateannya berapa lama biasanya kan kayak gitu ya apalagi kalau anak-anak main mobile legend biasanya ada update terbaru gitu oke selanjutnya ini tugas-tugas dari proses yang tadi saya bilang perancangan tugas dari seorang analisa itu pertama menentukan tujuan situs web dan kebutuhan dari penelitian pasar dan audiens target pasar terus yang ketiga adalah analisa persyaratan fungsional dan non-fungsional selanjutnya itu ada pengumpulan persyaratan dan pembuatan spesifikasi proyek kurang lebih itu untuk orang-orang analisa terus yang anak desain biasanya itu dia merancang tata letak dan struktur website pembuatan wireframe dan mockup desain visual UI UX dan identitas merek dan pemilihan warna font dan elemen-elemen lainnya teman-teman selanjutnya adalah pengembangan frontend nah frontend itu tugasnya apa sih disini pembuatan markup HTML atau pembuatan HTML penyusutan gaya styling atau disebut juga CSS terus implementasi interaksi klien dengan javascript biasanya terus pengoptilan responsif untuk kompatibel lintas perangkat frontend juga biasanya main ini ya kalau teman-teman tahu digital marketing SEO frontend itu juga bisa paham lah tentang SEO gitu terus lanjutnya adalah pengembangan backend teman-teman pemilihan teknologi backend server side seperti Node.js PHP dan lain-lainnya terus yang kedua itu adalah pembuatan logika bisnis dan fungsionalitas situs terus yang ketiga adalah pengembangan basis data dan integrasi dengan sistem DBMS terus yang keempat adalah pengelolaan seksi authentication autoritas keamanan data oke selanjutnya itu adalah pengujian testing biasanya orang-orang testing itu disebut dengan QA quality assurance nah biasanya orang-orang testing itu pertama tugasnya adalah menguji fungsional untuk memastikan bahwa fitur berjalan dengan baik terus kompatibilitas antar browser untuk memastikan tampilan terus responsif desainnya apakah berbagai layar misalkan di layar HP di layar tablet itu juga testing yang menguji terus ada juga yang pengujian kinerja dari sebuah website terus yang terakhir itu adalah peluncuran deployment kita biasanya menyewa server atau penggunaan layanan hosting oleh pihak tiga atau juga bisa juga kita punya server sendiri biasanya terus disini ada konfigurasi server dan pengaturan lingkungan produksi peluncuran situs website server produksi selanjutnya adalah pemeliharaan atau disebut kita sebagai maintenance jadi pemantauan dan pemecah masalah untuk mengatasi masalah yang timbul kita ambil contoh kalau kita website kita sudah launch terus sudah digunakan oleh klien terus klien tiba-tiba ngasih komplain ini ada timbul masalah itu biasanya di-maintains lagi masalahnya apa kendalanya dan lain-lainnya itu dikasih tahu pembaruan perangkat lunak keamanan dan konten secara berkala analisa data dan strategi untuk meningkatkan performa yang terakhir itu adalah optimasi optimasi SEO search engine optimization untuk meningkatkan visibilitas biasanya SEO itu digunakan untuk kalau setahu saya kalau setahu saya sebagai apa jadi website kalian itu bakal nomor satu google setahu saya gitu ya terus optimasi kinerja untuk mempercepat loading dan respon terus yang ketiga adalah optimasi keamanan untuk melindungi situs dari serangan cyber oke selanjutnya introduction HTML dan CSS nah ini sih bagian yang paling penting buat teman-teman tahu kita memperkenalkan HTML dan CSS nah apa sih itu yang dimaksud dengan HTML kan tadi sebelumnya kan kita sebelumnya kita membahas bahwa frontend tool mengembangkan struktur melalui HTML nah mungkin teman-teman ada yang nanya HTML itu apa oke disini kita akan bahas bahwa HTML adalah singkatan dari hypertext markup language ini adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web atau HTML terdiri HTML terdiri dari serangkaian elemen atau tag yang mendefinisikan berbagai bagian dari halaman web seperti judul paragraf gambar tautan dan lain-lainnya ya teman-teman nah siapa sih penemu dari HTML ya teman-teman penemu dari HTML itu tim Bernersli itu jaman waktu dia di Kern ya organisasi Eropa atau untuk riset nuklir itu orang yang pertama kali mengusulkan ide untuk sebuah sistem yang kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai WWW atau World Wide Web HTML itu diciptakan oleh Tim Bernersli dan Robert Chai Lilau pada tahun 1989 dengan versi pertama yang pada yang dirilis pada tahun 1991 1 terlebih itu untuk pengenalan apa itu HTML selanjutnya apa saja sih tag dari HTML oke disini tag HTML itu kita analogikan sebagai elemen-elemen yang digunakan dalam bahasa markat HTML untuk mendefinisikan struktur dan konten teman-teman jadi setiap tag HTML itu dimulai dengan tanda kurung sudut itu yang tanda segitiga ke kiri ya teman-teman diikuti dengan nama tag terus kemudian diakhiri dengan tanda kurung sudut yang berawalan tanda kurung ke kanan ya tag HTML itu dapat memiliki atribut yang memberikan informasi tambahan tentang tag tersebut oke ini kita ambil sampel ya teman-teman nah disini sedikit pengenalan pengenalan tentang tag HTML itu sendiri disini ada nah teman-teman biasanya kalau membuat sebuah website itu biasanya ada kita langkah pertama itu membuat tag HTML itu sendiri mungkin teman-teman harus tahu juga bahwa tag HTML itu fungsinya itu untuk mendefinisikan bahwa konten yang berada di dalamnya adalah dokumen HTML terus dibawa biasanya di dalam tag HTML itu ada head ya teman-teman nah head ini itu bagian yang berisi informasi tentang dokumen HTML ya teman-teman seperti judul metatech dan script ya teman-teman nah fungsinya itu memberikan informasi tentang dokumen HTML tersebut pada browser atau mesin pencari terus biasanya dalam itu biasanya ada title ya teman-teman jadi di title itu memberikan judul halaman ya teman-teman untuk di atas browser gitu nah fungsinya itu memberikan judul atau deskripsi untuk halaman web ya gitu terus yang selanjutnya adalah body nah body itu fungsinya menyediakan area untuk menampilkan konten utama dari halaman web kepada pengguna nah nanti ada sesi coding terakhir ya teman-teman untuk jadi teman-teman harus paham juga tentang tag HTML itu fungsinya apa aja nanti akhir saya bakal ada sesi coding ya teman-teman jangan khawatir oke selanjutnya adalah H1 H2 H3 H4 H5 nah itu biasanya memberikan struktur hiraki untuk konten teman-teman untuk konten teks ya atau disebutnya header 1 header 1 header 1 2 sampai 6 sebagai heading utama dan header 6 sebagai heading paling kecil terus untuk P itu didefinisikan sebagai paragraf teks jadi P itu mengelompokkan teks menjadi paragraf memisahkan konten menjadi bagian-bagian yang lebih terorganisir terus disini ada tag A tag A itu sebagai link ya teman-teman jadi membuat tautan antara halaman web atau ke lokasi lain di dalam halaman yang sama terus ada tag image disini definisinya itu mendefinisikan gambar atau menampilkan gambar ke halaman web ya teman-teman terus ada disini ada all all itu untuk unorder list untuk mendefinisikan daftar atau urutan terurut ya teman-teman membuat daftar item yang tidak memiliki urutan tertentu nah selanjutnya itu ada yang namanya all order list namanya itu disebut daftar terurut membuat daftar item yang memiliki urutan tertentu disini ada li li itu list mendefinisikan elemen dalam daftar all atau all menyajikan item dalam tab daftar baik itu daftar tab urut atau trurut terus juga disini ada table table itu membuat sebuah table ya teman-teman jadi menampilkan data dalam bentuk table disini ada tr td dan div tr itu mendefinisikan sebuah baris dalam table jadi fungsinya itu menyediakan baris untuk menampilkan data dalam table sedangkan td itu menyediakan sel untuk menampilkan data dalam table nah disini ada div nih teman-teman sering banget kita membuat HTML itu di dalam body itu pakai div teman-teman harus tahu div itu disebutnya sebagai divisi nah itu fungsinya itu apa sih memungkinkan pengelompokan dan penataan konten secara terpisah untuk pengelolaan dan penataan yang lebih baik ya teman-teman itu adalah fungsi dari div oke selanjutnya kita bahas tentang CSS ya teman-teman jadi CSS itu adalah singkatan dari cast scanning style sheet ini tuh bahasa style ya sebahasa styling ya yang digunakan untuk mengontrol tampilan dan gaya halaman web gitu ya teman-teman cast scanning style sheet itu pertama kali diperkenalkan oleh Hakon Wium Lee dan Bert bos pada tahun 1996 ya saya jujur ini saya juga baru tahu ternyata ada penemunya juga saya juga baru baca-baca tadi kan soalnya terus disini Hakon Wium Lee itu ada seorang ilmuwan komputer juga nih teman-teman dari Norwegia yang pada saat itu bekerja di Tim Berners-Likern gitu organisasi Eropa jadi mereka tuh bekerja satu perusahaan lah istilahnya ya teman-teman oke selanjutnya apa saja sih tag dari CSS mungkin istilah tag itu hanya untuk istilahnya dari HTML ya kalau CSS itu disebutnya attribute ya teman-teman atau disebut property ada digunakan untuk mengontrol tampilan dan gaya HTML oke selanjutnya disini ada pengenalan tag CSS pertama color nih color itu mendefinikan sebuah warna pada text terus ada background color itu warna latar belakang ya terus disini ada font family biasanya itu menentukan jenis dari fontnya itu sendiri gitu font family ya kalau disini font size itu biasanya untuk mengatur size dari si text ya terus disini ada font weight font weight itu biasanya ketebalan dari si font itu sendiri ya teman-teman disini ada text align text align itu itu biasanya untuk mengatur tata-tata dari si font ke kiri kah ke kanan kah atau ke tengah kah sesuai dengan apa yang teman-teman nanti tulis aja disini ada text decoration itu biasanya memiliki diorkasi seperti garis bawah atau garis tengah gitu teman-teman kalau biasanya suka nulis biasa ada kredo-kredo itu biasa pakai text decoration ini ada margin margin itu menentukan ruang ya ruang kosong di sekitar elemen dari luar batas elemen tersebut disini juga ada padding padding itu menentukan ruang kosong di sekitar konten di dalam elemen jadi bedanya kalau margin itu menentukan ruang kosong di luar elemen sedangkan padding itu menentukan ruang kosong di dalam elemen itu ya bedanya teman-teman terus disini ada border border itu menentukan jenis atau ketebalan dari warna dari border yang akan digunakan untuk elemen biasanya border itu kalau ini button ya teman-teman kalau buat tombol ya disini ada display jadi display ini menentukan bagaimana elemen akan ditampilkan dalam layout seperti block inline atau flex biasanya kalau teman-teman pernah nyoba CSS terus pengen bikin navigasi yang header di atas yang langsung berjajar ke kanan semua itu biasanya pakai display ya teman-teman ini ada float float itu mengatur apakah elemen akan berada di sebelah kiri atau kanan elemen gitu teman-teman disini ada position z-index dan opacity nah kalau position itu menentukan jenis posisi misalnya relatif kah absolute kah atau lebih sering relatif absolute dan mengatur posisi dalam elemen relatif terhadap elemen lainnya terus disini ada z-index kalau z-index itu menentukan urutan tampilan elemen yang tumpang tinggi dalam layout jadi misalkan gambar 1 ada paling bawah di gambar kedua nah gimana caranya gambar 1 itu bisa naik ke gambar ke atas itu biasanya pakai z-index z-index itu value-nya cuman min 1 1 min 999 biasanya taran segitulah ya teman-teman kalau opacity opacity untuk transparan ya teman-teman oke nah disini kita masuk nih ke tahap prospek dan tren karir dari web development oke peluang karir web development berikut adalah beberapa alasan mengapa karir web development itu sangat menjanjikan ya teman-teman oke sekarang pertama permintaan tinggi oke dengan semakin banyak bisnis dan organisasi yang beralih ke platform online permintaan akan pengembangan web terus meningkat nih teman-teman baik itu pembuatan situs web corporate aplikasi web atau toko online kebutuhan akan pengembangan terampil sangat besar jadi mungkin teman-teman kalau melihat sekitaran seputar gaji teman-teman kan suka searching ya mungkin gaji seorang comment atau seorang programmer itu biasanya di atas 5 juta ya teman-teman gitu tergantung dari perusahaannya itu bagaimana gitu untuk menjanjikan ke calon programmernya oke selanjutnya adalah keragaman proyek jadi sebagai seorang pengembangan itu biasanya banyak banget beragam-beragam proyek gitu ya teman-teman mulai dari pembuatan situs web sederhana hingga pengembangan aplikasi yang kompleks mungkin teman-teman pernah kuliah atau pernah kerja atau apa kan semuanya itu semua perusahaan atau semua intansi pasti punya website sendiri kan pasti ada yang kompleks ada yang cuma sebagai protofolio company aja dan lain-lain ya teman-teman gitu jadi itu ada tingkatannya ya teman-teman keragamannya gitu terus disini ada fleksibilitas teman-teman banyak perusahaan teknologi dan agensi digital itu menawarkan fleksibilitas dalam hal lokasi dan jadwal kerja anda bisa bekerja sebagai freelancer atau bekerja dari jarak jauh contohnya seperti perusahaan saya Artekni Solutions saya gak mematok tim saya itu kerja secara on-site teman-teman bisa di kantor bisa juga kalau teman-teman tahu orang Bandung di ruang duduk saya biasanya suka nongkrong di sana teman-teman sama tim sambil ngebahas proyek biasanya gitu jadi fleksibel ya jam kerjanya terus yang empat tuh gajinya itu pasti sangat menggiurkan ya teman-teman yang tadi saya bilang di pertama bahwa gaji seorang progrimber itu di atas 5 juta paling tinggi itu paling tinggi yang levelnya sudah senior banget itu biasanya 20 juta ke atas ya teman-teman dan itu pengalamannya juga banyak ya teman-teman pengalaman juga penting ya jadi programmer tuh dilihat dari pengalaman juga ya teman-teman terus kelima tuh kemajuan teknologi terus industri web development tuh pasti bakal terus berkembang teman-teman misalkan 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan bahkan 15 tahun ke depan teknologi tuh bakal terus berkembang ya teman-teman apalagi sekarang kita masuk ke era artificial intelligence AI atau machine learning ya teman-teman nah itu kan udah sangat marak-maraknya apalagi banyak yang bilang oh AI Devin bakal ini nih penggantikan programmer belum tentu ya teman-teman jadi AI Devin juga kan dikembangin oleh programmer ya teman-teman jadi jangan khawatir ya nah sekarang apa sih trend web development sekarang banyak banget pengembangan aplikasi berbasis AI ya teman-teman kayak chatbot analisis prediktif personalisasi konten dan pengoptilan pengalaman pengguna berbasis data terus ada AI dan machine learning tadi saya bilang nah disini biasanya seperti personalisasi konten analisa data yang lebih baik dan deteksi anomali keamanan yang biasanya teman-teman deteksi bahwa ada sesuatu yang kurang mengenakan apa-apa anomali keamanan biasanya gitu kalau AI terus ada progressive web app PWA nah PWA ini itu biasanya semakin seperti Android ya teman-teman PWA itu jadi kita cuman dimasukin file Android Android SDK nya aja ya teman-teman tapi saya belum pernah pakai sih untuk PWA cuman saya pernah baca-baca di buku gitu ya nah disini itu pengalaman pengguna yang mirip dengan aplikasi natif termasuk kemampuan offline notification push dan integrasi perangkat keras itu untuk PWA oke selanjutnya ada single page application atau disebut SPA ya pendekatan ini dalam pengembangan web memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih responsif dan murus dengan memuat semua sumber daya yang diperlukan sekali pada awal aplikasi dan kemudian hanya memberi tahu memperbarui bagian-bagian yang diperlukan gitu disini ada cyber security dan privasi jadi disini ada keamanan dan privasi data semakin menjadi fokus utama dalam pengembangan web ya kalau teman-teman tahu gitu kan banyak banget kejadian di Indonesia bahwa wah website-website pemerintah tuh sering banget kena hack dan lain-lainnya nah itu perannya cyber security dan privasi itu sangat penting juga ya teman-teman untuk melindungi data-data keamanan datanya oke selanjutnya nah disini adalah sedikit kuat nih teman-teman sedikit banget ya keberhasilan datang dari keinginan untuk belajar berkembang dan tumbuh sebagai individu jadi keberhasilan tuh akan datang kalau kita mau terus belajar mau terus berkembang dan mau terus tumbuh aku sebagai seorang individu teman-teman oke kita lanjut ya teman-teman nah disini ada pengenalan tools dan framework dalam pembuatan aplikasi ya teman-teman pembuatan website ya oke disini kita pengenalan terus dulu kalau teman-teman tahu text editing itu biasanya terdiri dari visual studio code ya teman-teman jadi text editing itu kalau teman-teman yang belum tahu itu disebut untuk coding merudut pada proses pengeditan dan penulisan kode sumber dalam bahasa pemograman menggunakan editor text atau integrate development environment atau ADA nah editing text itu biasanya bagian integral dari pengembangan perangkat lunak dimana pengembang memanipulasi kode sumber untuk membuat aplikasi situs web atau program komputer lainnya nah salah satu yang paling sering digunakan menurut saya itu visuals studio code jadi banyak banget orang-orang yang sudah menggunakan visual studio code ya teman-teman karena lebih banyak extensionnya extensionnya banyak di download-download kayak tampilan layoutnya dan lain-lainnya ya teman-teman terus disini ada juga sublim text itu sama aja ya sumber terbuka untuk populer di kalangan pengembangan web sublim text terus disini ada atom saya disini belum pernah pakai atom tapi sublim text sama visual studio code saya pernah pakai dan itu nyaman-nyaman aja untuk pembuatan aplikasi dan lain-lainnya nah selanjutnya itu ada browser developer biasanya browser developer tools itu kumpulan alat bawaan yang disediakan oleh browser web modern untuk membantu pengembangan dalam memeriksa menganalisa dan menguji aplikasi web secara langsung dalam lingkungan browser nah disini enaknya di browser developer itu tuh ada beberapa fitur yang sangat penting ya sangat sering digunakan oleh from-end disini ada inspect element ini adalah fitur yang memungkinkan pengembang untuk melihat dan menginspeksi struktur DOM itu dokumen objek model dari javascript dari halaman web dengan inspect element pengembang dapat melihat hirarki elemen HTML CSS yang terkait dan attribute dari elemen yang dipilih selanjutnya ada console console tuh tempat dimana pesan log error dan debugging ditampilkan nah pengembangan dapat menggunakan console untuk menguji dan mengevaluasi code javascript secara langsung terus disini ada network network tuh biasanya digunakan untuk melihat detail tentang semua permintaan dan tanggapan HTTP yang tersedia saat halaman web dimuat jadi kalau misalkan teman-teman tahu ketika teman-teman sedang ngelode sebuah website yang contohnya kita ambil adalah sistem siakat atau login biasanya ketika login itu dia menampilkan API-API yang apa yang kita tangkep gitu ya teman-teman nanti biasa di network ya teman-teman oke selanjutnya ada debugger debugger itu memungkinkan pengembangan untuk mendebug kode javascript langsung di browser ini memungkinkan pengembang untuk menetapkan titik henti melacak eksekusi kode baris baris dan memiksa nilai variable selama proses debug terus disini ada source source itu menyediakan antarmuka untuk mengelola dan menafigasi file sumber misalnya file javascript CSS dari situs web yang sedang di uji disini ada performance fitur ini memungkinkan pengembangan untuk menganalisa kinerja halaman web dalam mengukur waktu pemotan pemrosesan javascript dan kinerja jaringan biasanya performance itu ketika kita mau hit API itu biasanya dicek performance berapa dalam memroses sebuah data itu di performance terus di application itu menyediakan informasi tentang sumber daya aplikasi web seperti catch penyimpanan lokal sesi dan penggunaan penyimpanan cookies ini memungkinkan pengembang untuk mengelola dan menguji fitur-fitur aplikasi web yang berhubungan dengan sumber daya client selanjutnya itu ada version control system atau CS ya teman-teman VCS itu sistem yang digunakan untuk melacak perubahan dalam kode sumber dan berkas lainnya selama pengembangan perangkat lunak biasanya kalau teman-teman tahu kit version control terus ada power cell itu version control system ya teman-teman penyimpanan disini ada untuk melacak perubahan VCS itu menyimpan salinan dari setiap versi berkas yang dimodifikasi selama pengembangan perangkat lunak ini itu mencatat perubahan yang dilakukan pada kode sumber termasuk penambahan pengeditan dan pengapusan file selanjutnya itu adalah management version jadi VCS itu menyediakan kemampuan untuk mengelola berbagai versi dari kode sumber dan berkas lainnya ini memungkinkan pengembang untuk kembali ke versi sebelumnya dari proyek membandingkan perubahan antara versi dan melacak riwayat perubahan disini bisa berkolaborasi kalau teman-teman tahu kita biasanya itu menggunakan github ya teman-teman github atau enggak git lab biasanya itu untuk bisa berkolaborasi dengan tim dan memanajemen versionnya version dari aplikasi yang kita buat disini bisa kolaborasi tim jadi VCS itu memungkinkan pengembang untuk bekerja secara kolaboratif dengan tim pengembang lainnya ini memfasilitasi pengembang bersama jadi teman-teman enggak perlu khawatir sekarang kan banyak banget contohnya kita ambil sebagai kalau teman-teman sering banget nonton youtube web EU atau web programming UNPAS sama Santika Gali biasanya kadang-kadang ngirim github bisa bekerja sama bisa ngedit-ngedit web yang dia buat atau bahkan teman-teman yang suka di challenge terus bisa di edit lagi di github itu kolaborasi tim biasanya disini ada cabang atau branching PCS itu memungkinkan pengembang untuk membuat cabang nih branch dari kode sumber yang ada ini memungkinkan pengembang untuk mengisolasi fitur atau perbaikan bug disini ada merging ini memungkinkan pengembang untuk menggabungkan merge cabang-cabang yang berbeda kembali ke dalam kode utama atau main branch untuk memungkinkan pengembang untuk memasukkan perubahan yang dilakukan dalam cabang oke selanjutnya kita bahas tentang framework jadi framework dalam pengembangan web jadi framework itu artinya itu perangkat alat atau pustaka aturan dan standar yang digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi web dev dengan menyediakan kerangka kerja yang struktur kalau teman-teman orang Laravel mungkin Laravel itu adalah framework jadi strukturnya itu sudah terbentuk beda sama php native kalau php native itu kita yang buat strukturnya sendiri yang membantu pengembang dengan menyediakan struktur yang telah ditentukan sebelumnya jadi pola desain komponen sehingga memungkinkan pengembang untuk fokus pada logika bisnis aplikasi mereka daripada menghabiskan waktu membangun kembali fungsi dasarnya nah ini contoh dari beberapa framework yang pertama itu front end front end itu ada React Angular sama VGS kalau CSS itu ada semantic UI semantic UI itu yang ini ya teman-teman ini bootstrap kalau teman-teman pasti teman-teman sering pakai bootstrap ya teman-teman disini ada juga pakai Tailwind CSS Bulma dan lain-lainnya frameworknya banyak ya CSS terus disini ada back end juga framework Laravel Golang Express.js sama rails sama rails dan lain-lainnya kurang lebih ini untuk framework ya teman-teman oke selanjutnya roadmap web development untuk pemula nah izin saya mau share lewat google yang penting teman-teman karena roadmap itu panjang ya ngedulasinnya oke share screen teman-teman nah kalau teman-teman tahu roadmap.sh klik aja di google ya teman-teman disini itu sudah jadi ini tuh website yang sudah menyediakan berbagai macam AQA Cyber Security dan lain-lainnya ini ada disini oke kita ambil salah satu contoh front end misalkan disini itu sudah dijelaskan bahwa langkah pertama ya seorang front end lakukan adalah kita harus memahami bagaimana cara kerja internet apa itu http http https dan lain-lainnya apa itu domain apa itu hosting dns terus browser dan cara kerja browser itu kayak gimana kalau teman-teman menguasain langkah selanjutnya adalah html kita belajar basic dari html writing semuanya gasi accessibility dan co seo basic ya teman-teman selanjutnya kalau teman-teman sudah bisa menguasain html itu ke css ya teman-teman di css itu kita belajar basic css membuat layout baru membuat responsive design di css nah habis itu habis css sudah menguasain kita ke javascript nih teman-teman nah di javascript kita harus belajar namanya basic javascript belajar juga tentang manipulasi DOM terus belajar juga tentang nge-hit API kayak gimana sih nge-fetch API nah habis ini sudah menguasain teman-teman bisa belajar version control system yaitu git ya teman-teman disini ada vcs hot stringnya yaitu github gitlab sama bitbucket biasanya pengalaman saya pengalaman saya biasanya github dan gitlab saja gitu oke kalau teman-teman mau bisa akses bisa klik aja disini nanti dikasih tau nah ini untuk arahannya kurang lebih belajar javascript tutorial ya teman-teman tau lah mungkin web web 3 school ya teman-teman bisa belajar disitu ya secara individu ya secara opto didakti oke selanjutnya itu ada package manager teman-teman belajar apa itu npm pnpm yarn belajar framework juga disini ada react fu sama angular nah biasanya react sama fu itu lagi naik down ya di dunia perusahaan ya teman-teman gitu ada juga yang angular tapi menurut saya sedikit ya masih sedikit gitu disini ada c-veld ada solid ada quick disini ada writing css ya ini framework css ada calmin ada redax UI ada cd chain UI dan lain-lainnya disini ya masih banyak lagi ya teman-teman untuk belajar mungkin teman-teman bisa akses disini ya kurang lebih coba saya nah itu linknya ya teman-teman oke mungkin kalau teman mungkin kita masuk ya ke tahap selanjutnya teman-teman kita live coding ya teman-teman kita disini saya share screen dulu ya ini untuk ini aja sih teman-teman untuk dasar ya karena kita dikasih saya dikasih waktu 10 menit untuk menjelaskan jadi ini langkah pertama ya teman-teman buat dulu folder namanya text animate disini nanti di dalam folder teman-teman bisa disini kita visual studio code ya teman-teman kalau teman-teman belum punya visual studio code nanti coba saya kasih deh link visual studio link download nah itu teman-teman bisa download download linknya disitu ya teman-teman oke disini kita masuk ya disini udah sharing ya udah sharing oke disini karena saya pakai extension biasanya kita tinggal ngeklik tanda seru aja nah disini sudah kebentuk ini kita kan tadi sudah ngebahas bahwa tag HTML itu kan untuk dibaca di Google ya teman-teman bahwa browser yang kita guna eh code yang kita gunakan adalah tag HTML ya nah di dalam head itu kan tadi ada yang namanya meta ya teman-teman ada yang disebut title title itu biasanya memberi judul ya teman-teman disini kita kasih aja latihan dasar disini ada head head itu untuk header ya teman-teman kalau teman-teman tahu disini oke coba saya share screen saya bukan share screen ya nah tampilan so pretty kalau kita merubah title atau disini ini tag title itu digunakan untuk memberikan informasi pada headernya ya teman-teman misalkan disini ada latihan dasar nah disini dia bakal berubah nih teman-teman jadi ini digunakan untuk mesin pencari latihan dasar untuk meta oke aku jujur aja untuk meta sama viewport ini aku belum belum bisa menjelaskan detail lagi boleh teman-teman ya nah panjang juga terus disini oke di dalam body ini nah apapun elemen elemen HTML yang kita tulis atau kita ketik itu bakal muncul di ini teman-teman di dalam body ini oke misalkan kita ambil tadi kan ada contoh H1 ya teman-teman H1 H1 misalkan kita klik aku nah dia bakal muncul H1 berarti header paling besar H1 H2 H3 ini kita ganti H2 H3 H4 semakin kecil semakin besar headernya tulisannya semakin kecil ya teman-teman kebalik ya harusnya kan semakin besar headernya semakin eh semakin kecil headernya semakin kecil juga tulisannya ya kalau ini kebalik ya teman-teman oke kita karena kita disini mau bikin text animate yang pertama kita buat dulu nih teman-teman div nah kelas ini itu adalah atribut nih teman-teman kita mau namain kelas div ini sebagai apa oke kita disini ketik aja container class nah isinya apa nih teman-teman disini ada text span jadi span itu ya ibarat kan seperti paragraf cuman dia lebih spesifik aja span ya disini kita kasih nama class disini ada text disini ada first text kita namanya saya adalah atau aku adalah gitu ya oke selanjutnya kita bikin lagi nih span yang kedua span yang kedua itu kita tetap untuk text ya teman-teman disini text terus disini sebenarnya nama kelas itu bebas ya teman-teman mau mau teman-teman gimana pun juga bebas intinya nama kelasnya oke kita disini ketik aja second text atau misalkan kedua kedua text misalkan oke disini tulis saya adalah programmer atau saya adalah wibu misalkan ya teman-teman aku adalah wibu gitu misalkan ya teman-teman ini sample ya teman-teman jangan sakit hati gitu kan ini kita sample oke disini gimana sih caranya biar si index CSS ini itu bisa terintegrasi oleh ke HTML langsung oke langkah pertama kita buat dulu di dalam head itu link rel kita namain styles style style nah ref itu dia mau ngarahnya kemana itu teman-teman oke kita disini ada index CSS kita ngarah ke index CSS oke selanjutnya kita bikin susunan script di bawah script ini itu javascript itu bisa secara internal di dalam tag HTML itu sendiri atau bisa juga di luar dari tag HTML itu sendiri teman-teman untuk script oke disini kita coba nih teman-teman ini tanda bintang itu tanda bintang itu artinya kita mau merubah konten secara keseluruhannya nih biasanya kita paddingnya kita nolkan dulu terus marginnya itu kita nolkan jadi padding tadi ya teman-teman harus paham dulu padding itu kan kita membuat ruang kosong di dalam elemen ya kita nolin ya teman-teman margin pun di luar dari elemen itu sendiri ruang kosong kita nolin terus disini kita kasih background color background color warna black misalkan nah dia bakal berubah disini karena colornya itu kita mau phone family ya teman-teman phone family nya disini bebas disini udah teman-teman tinggal pilih habis itu kita ke body ya teman-teman nah dalam body itu biasanya ada yang namanya play ya teman-teman play itu flex kurang lebih display flex itu digunakan untuk yang tadi ya teman-teman jadi merubah urutan kayak display itu ada flex ada inline dan hike dan lain-lain ya teman-teman disini ada min hike ya min hike itu batas dari tingginya berapa persen bisa persen bisa pixel terus disini ada selanjutnya aligin items jadi biar posisinya kita aligin items itu untuk membaca apakah si posisi posisi dari si kontennya atau si textnya itu mau kiri atau kanan kita bisa kesenterin aja ya terus disini kita warnain aja warna white nah biar keliatan terus disini ada justify justify content ya teman-teman justify contentnya center nah dia bakal center nih teman-teman center disini ya di atas ya teman-teman selanjutnya itu ada overflow overflow itu biar ketika kita biasanya kalau konten yang melebihi dari layar itu biasanya ada scroll tuh teman-teman biasanya pakai overflow kita kita sembunyiin aja kita hidden terus selanjutnya itu ada container nih teman-teman container itu ini kita coba taruh bawah aja biar jelas ya teman-teman disini oke disini kita ambir namanya container class kita copy aja setiap pemanggilan class di CSS itu biasa pakai titik ya teman-teman ini ada container container class container class nah dalam container class itu biasanya kita kasih position ya teman-teman positionnya relatif kita coba refresh belum terjadi apa-apa disini color ini kita pindahkan aja teman-teman kesini kita ganti aja warnanya merah lah ya nah kita ganti warna merah terus abis itu heightnya 100% oke 100% widthnya kita jadikan 100% container class dot apa ini container class oke oh ini salah nih berarti ada yang salah nih ntar teman-teman container class container class oke berarti disini kita mau panggil panggil ini aja teman-teman panggil si textnya aja text ini ya teman-teman kita panggil coba text disini nah disini itu untuk font size-nya itu 30 pixel oh jadi gede kan teman-teman kalau font size itu 30 pixel gede ya teman-teman terus ada font weight font weight itu ketebalan ketebalannya bisa bold bold itu paling gede bisa juga 600 bisa juga 500 tuh dia tergantung dari kemauan teman-teman aja disini kita coba pake bold aja eh 500 dia lebih enak 500 oke selanjutnya kita pake kita panggil container class lagi container class kita panggil first text first first text text nah di first text itu kan yang aku adalah ini ya ini ya first text itu aku adalah ya teman-teman aku adalah disini berarti kita pake position lagi relatif terus colornya itu kita kasih white aja nah karena kita ngambillah cuman aku adalah jadi kita ambil dari first text first text text oke selanjutnya itu ada font size font size sudah berarti oke disini karena ada text kita coba panggil disini text ya kita coba ya teman-teman panggil class itu jangan lupa pake text ya teman-teman terus habis itu kita enter lagi disitu ada namanya kita panggil text 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 dari kedua eh salah text dari kedua strip text before jadi sebelum apa istilahnya sebelum masuk ke text ini kita mau ada apa dulu nih sebelumnya oke disini kita coba buat konten konten tuh biasanya digunakan untuk konten textnya itu apa gitu positionnya apa disini kita pake absolute teman-teman absolute tuh positionnya absolute tuh biasanya gak mau diatur lah istilahnya ya position absolute tuh dia bebas dimana-mana kalo beda sama relatif gitu oke disini topnya kita topnya 0 leftnya itu kita nolkan left tuh posisi ya posisi dari kiri kita nolin ya teman-teman terus juga disini ada heightnya heightnya kita coba 100% widthnya juga 100% terus background colornya kita kasih background color dulu nih teman-teman oke ya tulisan widthnya kapus tuh teman-teman jadi oke disini kita border border leftnya itu kita kasih border left tuh kita kasih 2 pixel solid jadi border left tuh apa ya istilahnya garis ya garis dari si kontenernya ini nah disini kan gak keliatan ya teman-teman ini ada garis ya disini ada garis kita kasih warna putih nih teman-teman oke disini udah habis itu oke aku tag dulu oke terus habis itu kita buat key ya buat keyframe ya teman-teman eh salah nah disini kita buat keyframe kita kasih aja ah kalau teman-teman tau keyframe CSS itu digunakan untuk membuat sebuah animasi ya teman-teman animate nah disini nah disini kita mau berapa persen kira-kira perubahannya gitu nah disini itu kita bikin eh apa ya silahnya pergerakan yaitu dari kiri kita ambil aja sebesar eh seratus persen terus di bawahnya kita ketika dia sudah mencapai seratus persen artinya sudah full ya kita leftnya itu kita nol-in teman-teman oke gimana sih cara manggil si animate ini kita buat kita panggil namanya animation animation disini kita ambil animate berapa detik second nah stacknya berapa banyak nih mundurnya gitu kurang lebih sekitar kita kasih aja 12 atau 10 ya teman-teman nah dia bergerak nih teman-teman wibu ada kan teman-teman nah tuh nah dia bergerak ya teman-teman oke oke selanjutnya gimana caranya biar dia tuh si text wibu itu bisa berubah-berubah gitu ya teman-teman oke sekarang kita kembali lagi ke index HTML ini udah gak perlu ini gak perlu oke di script biasanya di script itu nah disini aku mau sedikit ngasih tau aja cara pemanggilan dom oke pertama kita buat dulu sebuah variable change misalkan text-text kita panggil dokumen dokumen itu artinya kita mau manggil dokumen mana nih buat nah disini dokumen query selector kita mau cari dokumen terus kita select nih dokumen mana yang mau kita ubah disini kita panggil yang kedua text jangan lupa disini kita juga harus menerapkan prinsip pemanggilan kelas di CSS itu titik kedua text oke habis itu kita buat satu function yang dimana function itu digunakan untuk merubah si text ini oke ini kita hapus aja ya teman-teman oke contoh kita buat dulu satu function yang dimana text play oke kita buat row function disini kita set time out jadi set time out waktu dia apa ya istilahnya waktu dia beraksi itu kira-kira berapa detik si text itu bakal terubah gitu ya oke kita ambil contoh change text change text itu karena kita sudah jadikan sebagai change dokumen objek model kita bisa merubah style ini teman-teman konten text content ya apa ya text content content text text content teman-teman nah isinya apa nih teman-teman kira-kira mau apa oke ini kita tulis wibu misalkan oke ya ini kita tulis wibu misalkan ini berapa detik kita misalkan mau detik oke habis itu function ini kita panggil di bawah text play nah gini aja nah itu dia bakal muncul teman-teman nah itu kan baru satu text ya teman-teman baru satu text gimana caranya si text itu biar si text itu tuh bisa merubah terus dan secara berulang-ulang oke disini kita enter kita buat lagi set time out di dalam set time out jadi kita buat function lagi set time out disini change text kegedean eh salah ini change text itu text salah text content itu kita sebut sebagai apa ya misalkan superman oke dia keganti ya teman-teman habis itu durasinya mau berapa banyak nih durasinya mau berapa detik kita kasih 4000 artinya 4000 itu dihitung sebagai 4 detik ya teman-teman 4 detik oke enter setelah itu kita buat lagi nih di dalam function tersebut set time out kita buat lagi terus disini change text lagi the text content nah kita namanya apa nih teman-teman eh kebalik-kebalik harusnya kurung-kurung awal dulu baru nah kalau kayak gitu dia nanti kebacanya aku berlalu superman terus apa lagi apa lagi saya adalah anak ibu misalkan oke habis itu disini kita tambahin lagi nih kira-kira durasinya berapa karena disini udah 4 detik jadi setiap 4 detik dia bakal keganti ya teman-teman nah disini kita durasinya 8 8 detik ya teman-teman 8 detik 8 detik atau 4 detik 4 detik aja lah 4 detik 4000 kita refresh oh karena ini background birunya kita hapus aja teman-teman ya background biru ini kita balik lagi ke CSS kita hitamkan aja nah kesannya tuh biar apa ya biar kelihatan ada pengganti textnya gitu ya oke terus abis itu kita buat lagi disini set timeout kita ambil function dari textplay durasinya mau berapa nih misalkan 4000 lagi 4000 lagi enter ada yang salah kayaknya ada yang gak kerubah nih bentar oke bentar ya teman-teman ada yang tidak kerubah ini refresh apakah kerubah superman superman text context coba kita cek lagi teman-teman bentar ini kayaknya ada yang salah bentar ya ah pantes disini kayaknya salah nih ini set timeoutnya kita ubah lagi set timeout oke ini change text .text content content itu sama dengan superman superman oke terus habis itu kita masukin lagi aja waktunya 4 detik oke terus disini kita set timeout lagi set timeout yang isinya itu tadi anak ibu change text .text content itu sama dengan anak ibu oke anak ibu abis itu baru kita set timeout lagi kita panggil text play terus disini apa itu ya durasi ya durasi kita coba ngaruk ngaruk uji ngaruk ya hmm hmm ada yang error oh ini coba play ya betul cari part errornya di mana oke mungkin sedikit ini ya teman-teman sedikit error ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman buat nampilin change text ya kalau gitu ini yang ketiga kita coba yang ketiga ini coba kita hapus aja kalau errornya karena itu berarti itu yang salah kalau gitu ini kita keluarkan aja yang stick yang stick tadi set timeout set timeout ya kurang lebih begitu ya teman-teman untuk set timeout ya error perlain tar text text content nah kontennya itu superman aja bisa lah apakah aku ganti superman disini kita timeout lagi ini kita text pay aja kita tak kita 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 to kita kita jadi kita kita Ya kurang lebih gitu lah teman-teman Kurang lebih Kita masih pemula Ya disini kan kita belajar untuk pemula ya teman-teman Jadi belum terlalu kompleks banget Kalau teman-teman mau belajar lebih kompleks lagi Jadi bisa ikut atau mau belajar dari lebih nol lagi Bisa ikut bootcamp dari expert.id ya teman-teman Disitu sudah ada keterangan sebelum yang presentasi Mas Raffi ya teman-teman Disitu kan ada web development Nah mungkin bisa teman-teman bisa ikut tuh sesuai dengan passion teman-teman Dimana gitu Bisa Flutter Developer Bisa juga Apa ya Bisa juga Web development Disitu ada kok sudah tersedia semua Mungkin teman-teman bisa Ikut itu semua gitu Kurang lebih gitu ya teman-teman Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan Teman-teman bisa sharing Sharing apa Friend-friend kontak-kontak Tik-tik-tik Ada suara kan? Oke Masuk Mas suaranya Oh ada-ada Share Share Spot Saya ketinggalan jauh Oh oke Oke dari Mas Rizal berarti Cukup atau ada teman-teman Oh udah Mas Ini ada yang minta share screen lagi yang kode Oke baik Terima kasih Mas Rizal Fawzen Atas pemaparan materi yang sangat daging sekali ya teman-teman Seperti yang tadi sempat disampaikan di awal Untuk selanjutnya Kita akan memasuki sesi tanya-jawab Tapi nanti sebelum itu Akan ada penyampaian informasi yang menarik Dari tim expert Jadi sebelum itu teman-teman Bisa mengirimkan pertanyaan ya Link yang telah dibagikan oleh teman-teman expert Nanti untuk pertanyaannya Akan kita pilih juga Dan menyelesaikan waktu yang ada ya teman-teman Silahkan teman-teman bisa mengisi Link pertanyaan yang ada pada Kolom chat ya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Oke langsung dari tim expert teman-teman Akan ada penyampaian informasi yang menarik Dari tim expert apakah sudah bisa hadir? Sudah bisa nih Oke Oke kak Imelda ya teman-teman Sebelum masukin sesi Q&A Imelda bisa disimak ya teman-teman Kepada kak Imelda kami persilakan Baik makasih kak Aku izin share screen dulu ya Apa udah masuk? Halo kak Raffi Sudah masuk belum ya? Sudah kak Aman Sudah masuk Jadi halo selamat maaf teman-teman Perkenalkan aku Imelda Stephanie Dari tim CRM expert Nah disini aku pengen nyampein informasi yang penting Dan tentunya menarik nih buat teman-teman semua Ya jadi aku pengen nyampein Yang pertama itu ada perbedaan dari mini bootcamp Dan intensive bootcamp dari expert Nah yang pertama ada mini bootcamp Yaitu kelas gratis dalam satu hari Jadi yang kita jalani sekarang itu adalah mini bootcamp ya teman-teman Nah disini teman-teman dapat fasilitas yaitu Satu kali sesi live class selama dua jam Lalu hanya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat Sebagai bukti partisipasi Jadi teman-teman tunggu aja Nanti di WA group akan kami kirimkan Tapi nanti teman-teman harus ngisi absen dulu ya Makanya harus ikut sampai akhir gitu Terus teman-teman juga dapat materi basic dan pengenalan Jadi dari materi yang disampaikan Kak Rizal tadi Tentunya bisa membuka Tentang pengenalan terhadap web development ya teman-teman pastinya Lalu ada akses rekaman kelas bagi peserta Jadi teman-teman ini bakalan dapat rekaman Nanti teman-teman tunggu aja di grupnya Nanti bakal kita kasih rekamannya di grup Makanya jangan live dulu ya Terus nanti bakal ada juga di Youtube Expert teman-teman juga bisa cek di Youtube nya Expert ya Lalu yang selanjutnya ada apa sih itu intensive bootcamp Jadi intensive bootcamp ini tentunya lebih banyak manfaatnya nih Dari mini bootcamp Karena memang berbayar ya teman-teman Jadi lebih banyak fasilitas yang didapatkan Yang pertama itu ada 8 kali sesi last class dalam 1 bulan Teman-teman ini bakalan ada kelas dalam 1 bulan Dan itu secara live ya bukan sekedar rekaman doang Jadi disitu teman-teman bisa nih buat tanya Kalau misalnya ada yang bingung Atau teman-teman nih waktu misalkan Jadi teman-teman tinggal siapin aja pertanyaannya Kalau misalkan bingung dan nanti jawab oleh mentornya disitu Lalu yang kedua ada mendapatkan sertifikat resmi Yang diakui kemenakar Jadi sertifikat dari kami ini udah resmi ya Dan diakui oleh kementerian ketenaga kerjaan Yang tentunya bakal bisa buat ditaruh di CV Atau di portfolio Yang tentunya bakal bikin CV dan portfolio Teman-teman semua jadi lebih bagus Lalu ada materitas struktur yang telah disesuaikan dengan SKKNI Atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jadi teman-teman semua nanti bisa belajar dengan terstruktur Kan biasanya ada ya yang otodidak itu bisa aja sih sebenarnya Kan di Youtube ada, terus di Google ada Cuman teman-teman belum tentu bisa mendapatkan materi yang terstruktur Jadi cenderung bakal bingung gitu kalau misalkan ngacak-ngacak Jadi makanya teman-teman ini harus ikut nih intensive bootcamp dari kami Teman-teman cuma modal duduk Terus lihat laptop dan siapin aja pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bakal pengen tanyain gitu Dan bakal dijawab oleh mentornya Lalu ada terdapat sesi praktikum sebagai final project untuk membentukkan portfolio ya teman-teman Jadi seperti yang kita tahu nih Portfolio kan penting banget ya Buat branding diri kita ini gimana sih Skillnya apa aja sih gitu kan Nah gimana sih caranya biar portfolio kita tuh menarik Buat HR atau siapapun lagi yang pengen lihat portfolio kita Itu kita bisa nih ningkatin skill kita Atau gak apa-apa belajar dari nol Karena disini di expert itu bakalan mendampingi teman-teman untuk belajar dari nol gitu Lalu ada akses materi dan rekaman kelas seumur hidup Jadi nanti kalau misalkan teman-teman lupa setelah kelasnya Misalnya 1 bulan atau 2 bulan udah lupa nih materinya Nah teman-teman bisa akses lagi Kita bakalan kirimin rekaman kelasnya setiap minggunya Nanti teman-teman tinggal lihat lagi aja kalau misalkan lupa Dan itu juga bisa dipakai teman-teman Kalau misalkan teman-teman tuh waktu tanggal berapa atau hari apa itu gak bisa hadir Nah itu bisa dipakai untuk biar gak ketinggalan gitu kelasnya Lalu ada grup mentoring dan networking untuk berdiskusi dan berjejaring Jadi kalau misalkan teman-teman daftar di Intensive Bootcamp WebD kami Teman-teman bakal dapat grup mentoring yang disitu bakal ada mentor-mentor hebat Dan networkingnya jadi teman-teman bakal ketemu lagi nih sama teman-teman yang skillnya sama gitu Sama teman-teman Jadi kalau misalkan udah sama kayak gitu kan nanti untuk sharing-sharing pekerjaan Terus sharing-sharing project yang teman-teman mau tuh bisa gampang gitu Karena relasi itu kan susah ya kalau misalkan kita gak berusaha nyari Jadi harus dari nol, harus dari awal kita harus bisa curi setelah dari yang lain gitu Lalu ada bonus psychological online assessment Jadi disitu ada tes kepribadian, gaya kerja, kepemimpinan, dan minat dan bakat Jadi kalau misalkan teman-teman ikut Intensive Bootcamp dari kami Maka teman-teman bakalan dapat nih tes kepribadian, gaya kerja, kepemimpinan, dan minat bakat secara gratis Karena biasanya itu kan berbayar juga ya Nah itu kalau misalkan teman-teman ikut Intensive Bootcamp Maka teman-teman bakal dapetin itu semua secara gratis Karena biasanya kita kan gak tau ya Kita tuh gimana sih gaya kerjanya, tes kepribadiannya kayak gimana, kepemimpinannya kayak gimana gitu kan Kalau misalkan teman-teman gak memvalidasinya dengan tes kepribadian, gaya kerja Sebenernya kan kita sebenernya tau-tau aja kan Tapi kalau misalkan gak tervalidasi, itu bakal mempersulit kita lah ke depannya Jadi ya itu mempermudah banget sih Lalu ada dukungan professional branding di LinkedIn Jadi seperti yang kita tau ya, LinkedIn kan sekarang udah dijangkau sama siapapun gitu Bahkan di luar negeri juga memakai LinkedIn Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai professional branding di LinkedIn Maka bakalan dilirik nih sama siapapun HR atau cowok yang di incer lah atau cowok yang di incer itu bisa Basically liat di LinkedIn juga ya Jadi ya gitu lah Kalau misalkan branding kita bagus di LinkedIn Pasti ya bagus juga buat kita nanti ke depannya Oke selanjutnya ada potential use case Jadi berdasarkan laporan kementerian ketenaga kerjaan atau kemenakar Kebutuhan tenaga kerja di sektor information teknologi atau IT Diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 1,97 juta orang Pada tahun 2025 nih teman-teman Jadi seperti yang kita tau dari kasus itu Tentunya sangat dibutuhkan nih web developer Apalagi di Indonesia ya Karena jarang nih web dev di Indonesia tuh Karena itu masih jarang Dan kalau misalkan teman-teman curi start dari awal Atau kalau itu skill yang jarang ada di lingkungan kita Pasti teman-teman bakal gak ketinggalan zaman Siapa sih kayak perusahaan, kantor gitu kan Udah memakai web gitu kan Pasti banyak mereka juga nyari siapapun yang bisa mengembangkan web mereka Nah kalau misalkan teman-teman udah punya skill Membuat web atau web development Jadi orang-orang tuh bakal nyari teman-teman Bukannya teman-teman yang nyari mereka Jadi kalau misalkan emang teman-teman udah curi start dari awal Itu pasti mempermudah juga buat teman-teman berkarir gitu Nah disini ada web developer Jadi salah satu pekerjaan paling dicari di tahun 2004 Jadi seperti yang kita tahu ya Sekarang kan era-era yang digital gitu Informasi itu diperoleh secara digital semuanya Bisa dari internet atau dari mana-mana gitu kan Jadi kita harus bisa membaca peluang nih Kita tuh bisa bertahan di era ini tuh dengan jadi apa gitu Kita harus jago dan punya skill di mana gitu Makanya kita mengajak teman-teman semua Untuk join ke intensive bootcamp kami Untuk bisa berkarir dengan cemerlang gitu Nah disini ada perusahaan-perusahaan yang mencari juga nih Web developer seperti Apple, Microsoft, Intel, Panasonic Dan di bidang keuangan dan perbankan itu ada BCA, Mandiri, CMB, Niaga, dan Oxy Business Dan komputer sistem desain ada Oracle dan IBM Nah disini gaji yang bisa kamu dapatkan menjadi web developer Jadi aku spill dikit-dikit ya Jadi kalau misalkan dari 0 sampai 1 tahun pengalamannya itu Gajinya potensi gajinya 4 sampai 6 juta Kalau misalkan pengalamannya dari 1 sampai 3 tahun Itu potensi gajinya 6 sampai 8 juta Kalau misalkan 4 sampai 6 tahun pengalaman Gajinya berkisar 6 sampai 9 juta Dan 7 sampai 9 tahun potensi gajinya 10 sampai 12 juta Lumayan banget kan Apalagi kalau misalkan menjadi web developer Teman-teman tuh bisa kerja secara WFH Atau work from home Jadi teman-teman ini bisa Bisa nyambi juga Kayak misalkan teman-teman punya bisnis Bisa dikembangin juga bisnisnya Bisa sambil kerja yang lain gitu Karena web developer itu tuh santai gitu Bisa dikerjain waktu misalkan teman-teman lagi free gitu Nah disini ada Jadi e-expert ini membuka Kelas web development Itu kelas terdekatnya mulai 13 Mei 2024 Dengan harga yang tadinya Rp998.000 Jadi cuma Rp499.000 doang Dengan banyak fasilitas Yang teman-teman dapatkan tadi Yang udah saya sampaikan di awal tadi Nah disini Basic level itu Teman-teman bakal punya banyak manfaatnya Yaitu memahami dasar-dasar HTML, CSS, dan JavaScript Lalu memahami dasar-dasar Bootstrap, Tailwind, GitHub, dan MySQL Dan memahami pembuatan restful API Menguasai teknologi dasar web development Dan bekerja dengan basis data Mengelola proyek dengan Git Dan membuat, mendeploy, dan mengelola aplikasi web gitu Nah disini Aku pengen sampaikan juga nih Mentor-mentor kita yang hebat-hebat Yang bakal menjadi mentor kita Kalau misalkan udah masuk di intensive bootcamp Itu ada dua orang hebat Yaitu ada Mas Ade amiatnya Yusfantri Sebagai front-end developer at Link aja Dan Ardi Widianto Saputra Sebagai front-end engineer at New Bird Group Wah keren-keren banget kan Ini mentor-mentor yang bakal dampengin teman-teman semua Selama satu bulan Dan disitu teman-teman bisa mendapat relasi Langsung sama mentor-mentor kita Bisa nanya langsung ke orang-orang yang hebat gitu kan Jadinya teman-teman jadi bisa lebih hebat lagi lah Di bidang web development gitu Jadi kelasnya itu bakal berlangsung dari jam setengah 8 Sampai jam setengah 10 Jadi kurang lebih 2 jam ya teman-teman Nah itu dari setiap minggunya Yaitu hari Senin dan hari Kamis Pertemuan pertama yaitu Ada fundamental of HTML and CSS Pertemuan kedua fundamental of Tailwing Pertemuan ketiga ada basic framework bootstrap Pertemuan keempat yaitu basic programming with JavaScript Pertemuan kelima yaitu mastering Git and GitHub Pertemuan keenam understanding relational database MySQL Yang ketujuh create restful API Dan pertemuan keelapan ada deployment Jadi teman-teman ini bakal dikasih kesempatan Waktu udah selesai bootcamp Teman-teman bakal bisa Udah bisa buat website gitu Jadi ada 4200 peserta Esper Yang telah berkomitmen dalam program bootcamp Sampai Maret 2024 Nah itu banyak banget ya teman-teman yang udah pernah join di Esper Nah aku ingetin lagi kalau Esper itu bukan cuma satu kelas doang Kalau misalnya teman-teman tertarik di bidang Microsoft Excel Flutter, Internet of Things, lalu web development Talent Equation dan CPT for Digital Marketing Teman-teman bisa daftar juga nanti di CP yang akan aku sampaikan juga ya Nah disini bootcamp ini sangat direkomendasikan bagi Nanti akan saya sebutkan Tapi sebenarnya ini gak cuma buat yang akan saya sebutkan aja Ini tuh untuk semua ya Untuk siapapun yang mau belajar dan mulai dari nol Serta punya keinginan lah yang kuat untuk mengembangkan skillnya Karena aku tahu banget sih sebenarnya Kayak ada orang-orang yang emang pengen ikut Atau pengen mengembangkan skill mereka Cuman emang kadang ada males-malesnya Tapi teman-teman tuh harus bisa lawan nih rasa malesnya Curi start karena orang-orang juga belum banyak yang bisa menjadi web developer gitu Itu adalah peluang dan kesempatan banget buat teman-teman semua Untuk berkarir gitu Jadi bootcamp ini direkomendasikan bagi Teknologi student, junior programmer, junior web developer, freelancer, career switcher, job seeker, dan fresh graduate Nah jadi biasanya aku tadi lihat juga sih Kalau misalkan kebanyakan yang join di mini bootcamp kami itu mahasiswa gitu kan Biasanya mahasiswa tuh ini gak sih suka pengen cari uang tambahan gitu Nah kalau misalkan teman-teman pengen cari uang tambahan Menjadi seorang web developer itu adalah suatu kesempatan gitu Peluang buat teman-teman Karena menjadi web developer ini Teman-teman tuh bisa Mengerjakannya kan dari rumah gitu kan Terus se-freenya aja Karena biasanya kalau misalkan kuliah itu kan jadwalnya padat ya Jadi gak sempat buat kerja yang menguras banyak waktu Nah menjadi seorang web developer ini bisa sangat mewadahi teman-teman Untuk bisa menambah pengalaman, menambah skill Terus menambah uang jajan juga gitu Nah disini ada testimoni dari alumni bootcamp expert Yang pertama ada dari Kak Jimmy Setiawan Yaitu staff IT at Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sula Yaitu terima kasih untuk expert ID yang telah mengajarkan saya Dari yang awalnya belum mengetahui materi-materi full stack developer Alhamdulillah sudah dapat memahami alurnya untuk full stack developer Sangat bermanfaat ya bootcamp kami Lalu ada dari Kak Edward Supratman Yaitu sebagai freelance web developer Udah ada contohnya juga ya freelance Terima kasih kepada expert ID yang telah menyediakan kelas ini Atas materi dan pembelajaran yang diberikan sangat bermanfaat sekali Untuk saya dalam mempelajari web development Alhamdulillah ya sangat bermanfaat bootcamp dari kami Nah disini ada contoh portfolio yang bakalan bikin portfolio teman-teman jadi bagus nih Nah ini portfolio-nya keren-keren ya teman-teman Kembali dilihat dulu Oke selanjutnya Nah jadi aku pengen ngasih tau kabar yang baik nih Jadi teman-teman bakal dapat special discount sebanyak 80% Untuk 10 peserta mini bootcamp tercepat Nah jadi kita bakal ngasih kesempatan Untuk teman-teman yang ada di bootcamp mini bootcamp ini Untuk bisa dapat harga dengan harga Rp199.000 doang nih Rp199.000 doang Udah dapat banyak manfaat yang tadi udah aku jelasin Dan cuma harga Rp200.000 aja Teman-teman itu bisa cuma DP aja gak apa-apa Kalau misalkan teman-teman belum gajian Atau belum ada rejeki gitu Teman-teman bisa cuma DP dulu Lalu nanti dilunasin Teman-teman kalau misalkan berminat Ini rebutan banget ya Kalau misalkan udah berminat Silahkan hubungi Mbak Fatiha Dengan nomor 0812-2878-0161 Teman-teman expert boleh Untuk share nomornya Mbak Fatiha ya Jadi teman-teman cuma ngetik webdev aja Nanti ngechatnya Nanti bakalan diproses juga sama tim kami Buat teman-teman yang mau nanya-nanya juga kami Bersedia jawab lah tentunya Kapanpun ya teman-teman mau nanya Oke Itu aja dari saya Selamat malam semuanya Makasih ya kesempatannya Ditunggu nih di intensive bootcamp kami Terdekat Terima kasih Oke Terima kasih Kak Imelda Atas informasi yang sangat menarik Teman-teman Seperti yang tadi disampaikan Kak Imelda Akan ada diskon 80% Untuk 10 peserta bootcamp tercepat ya Yang bisa menghubungi kontak person Yang akan di-share oleh Tim Edsberg Oke Terima kasih Kak Imelda Atas informasinya Baik teman-teman Selanjutnya kita akan memasuki sesi Tanya jawab Kepada narasumber hebat kita Baik kepada Mas Rizal Fauzen Apakah kita bisa terhubung lagi Mas? Perlu Mas Oke Oke Saya izin share screen juga teman-teman Untuk menampilkan beberapa pertanyaan Dari teman-teman ya Yang tadi sudah Dikirimkan melalui link Mungkin sedikit Disini ya Mas Aku mau coba Ngasih bonus mungkin ya Itu kan 10 peserta 199 ribu ya Mas Oh iya Gimana Mas ya Ya aku mau Ngambil 5 pertanyaan Dari 5 pertanyaan itu 2 pertanyaan Saya bakal Bayarin lunas 2 orang Terbaik Wow Luar biasa sekali Oke Mas Tadi 2 pertanyaan ya Mas 2 pertanyaan Nanti Untuk 2 pertanyaan Terakhir ya Mas Yang akan dipilih Atau mau di pertama Mas Saya mungkin Baca-baca dulu ya Oke 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 Baik Saya scroll ya Mas Nanti untuk pertanyaannya Silahkan Bisa Disampaikan Pertanyaannya yang saya pilih Oke Yang Mana Mas Ini Kak Ini boleh nih Kak misalkan Kita sudah Saya pilih dulu ya Ini dari siapa ya Oke aku mau Yang Nah ini Nah Misalnya Kan kita sudah Membuat webnya ya Nah cara Mempublish Supaya Semua orang Bisa lihat Gimana Aku mau Nge-publish Bingung sendiri Oke Mungkin sedikit Aku jawab Kalau mau Nge-publish Secara gratis Bisa ke Vercel ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Punya github Bisa langsung Ke Vercel ya teman-teman Bentar Aku coba Share link Vercel ya Vercel Nah itu Biasanya Kalau teman-teman Tapi teman-teman Harus punya github Dulu ya Jadi nanti Jadi nanti Dari github Teman-teman Bisa Bisa Share Github teman-teman Ke dalam Vercel Nanti si Vercel Itu yang Si ICD Terus langsung Bisa di Deploy langsung Dari Vercel Izin bertanya Berapa lama Oke ini dua pertanyaan ya Mas Izin bertanya Berapa lama Kira-kira Dari chat Mas Oke mas Bentar Yang ini ya mas Kenapa? Yang Yang izin bertanya Berapa lama Kira-kira Proses pembelajaran Yang ini apa Bukan mas Yang dari mas Ibrahim Iya itu Iya ya Dari mas Ibrahim ya Oke mas Aku izin Baca dulu Izin bertanya Berapa lama Kira-kira Proses pembelajaran Untuk menjadi Front End Atau Post Oke Pengalaman aku Ini aku sedikit sharing ya Mungkin pengalaman aku Untuk Belajar Menjadi Full Stuck Itu Ya mungkin Pengalaman orang Beda-beda ya Aku selama Satu tahun sih mas Untuk belajar Menjadi full Stuck Karena Dunia front end pun Aku pun harus paham Berkaitan Dengan Desain SEO Dan lain-lain ya Teman-teman Belajar basic Dan lain-lain Sesuai dengan Roadmap yang Tadi saya share To roadmap.sh Nah Belajar back end pun Saya juga harus Paham bagaimana Pembuatan IRD Dan lain-lainnya ya Teman-teman Bikin Workflow Dari programnya Seperti apa Terus Integrasi antar datanya Bagaimana Antar table-nya Bagaimana Jadi saya Belajar secara Pelan-pelan sih Teman-teman Gak bisa langsung Nah aku sih Belajar selama Satu tahun ya Teman-teman Kalau misalkan Mas Ibrahim Bisa cepat Secara 6 bulan Bah itu Lebih bagus sih Mas Itu Yang penting Step by step-nya Dapat dan Konsisten aja Belajarnya mas Gitu Kalau Ya kurang lebih Gitu ya Mas Ibrahim Oke Yasmin Tanyaan lain Oke Sekarang aku Coba cari Yasmin Itu Yasmin 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 saya Saya adalah seorang Yang telah memahami Pendirian web Tetapi Pengatuan saya Sebatas WordPress Adakah materi Yang harus Dikembangkan Mungkin Kalau mas Yasmin Atau kakak Yasmin Dari WordPress pun Bisa kok Mas Teh Ke Frontend Developer Teteh Bisa belajar juga Di Adpert.id Itu bisa ikut Juga Bootcamp-bootcampnya Itu 8 kali Pertemuan Dan itu juga Diajari secara Basic ya Teman-teman Diajari dari Nol banget Mudah dipahami Ya teman-teman Terus bisa juga Teteh Yasmin Belajar dari Youtube Apa Tau gak Baca dari W3 School Yang memang Bener-bener Basic Tapi ya Itu harus Konsisten ya Kalau mau Buat web tanpa Coding Juga bisa Kok buat Pemula Ya Untuk WordPress Gak cuma WordPress sih Banyak Beberapa Membuat web Tanpa Coding Oke selanjutnya Mas Gimana tips agar Ulan 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 Nah itu Gimana tips agar Dapat Ngooding Tanpa Copy Paste Atau Live Ngooding Gitu Bukan hanya Nyusun Source Code Aja Tips Tanpa Copy Paste Ya berarti Tipsnya itu adalah Teman-teman harus bisa Nguasain basic Dari si coding Atau bahasa Pemograman yang teman-teman Mau kuasain Misalkan Oke kita Contoh JavaScript Teman-teman berarti Harus bisa Kuasain fundamental Dari JavaScript Itu sendiri Pahami juga Struktur data Dari algoritma Algoritma Gitu teman-teman Jadi ketika Teman-teman Membuat Sebuah logic Nah itu teman-teman Bisa Pelajari pelan-pelan Aja gitu Tanpa copy Paste Seolah kan rata-rata Copy paste Itu Belum tentu Kita paham Apa yang Si codingan itu Sampaikan Gitu Kalau perlu Ya kalau bisa Teman-teman Pelajari secara Bertahap Perlahan Tapi teman-teman Bisa memahami Itu Secara fungsionalnya Dan lain-lainnya Dua pertanyaan lagi Dari group Dari group Andri Mas Bertanya Mas Kalau kita Tiru HTML Web Menarik Untuk kita Buat web Sendiri Apakah Tidak Pernah Copyright Apakah Kalau belajar Sendiri Dari Saya kira Berapa lama Bisa membuat Website Website S Sendiri Apakah Website Tanpa Coding Lebih Baik Lagi Dari HTML CSS Apakah Website Tanpa Coding Lebih Baik Oke Kalau Aku ya Setau aku Untuk Website Tanpa Coding Biasanya Digunakan Untuk Yang Portfolio Company Sama Website Portfolio Jadi Biasanya Sawa Aku Terus HTML Web Menarik Untuk Kita Buat Kalau Kita Tiru HTML Web Menarik Untuk Kita Buat Sendiri Apakah Tidak Kena Copyright Copyright Itu Tidak Akan Terpengaruh Kalau Kita Itu ATP Tadi Tadi kan Banyak Yang Bikin ATP Amatit Itu Duplikat Diplak Diplak Nah Kalau Mas Saya Bisa Merubah Dari Coding Itu Sendiri Itu Lebih Baik Mas Meskipun Di ATP Pun Kalau Mas Bisa Merubah Secara Struktur Dari HTML Apakah Kalau Belajar Apakah Kalau Belajar Sendiri Dari Basic Kira-kira Berapa Lama Kalau Belajar Sendiri Dari Basic Kalau Sausah HTML Itu Paling Cepat Seminggu Belajar HTML Belajar HTML CSS Seminggu Dua Minggu Itu Udah Paling Cepat Dan Itu Udah Bisa Buat Website Sendiri Misalkan Website Pribadi Itu Bisa Sendiri Tanpa JavaScript Satu Pertanyaan Lagi Mas Saya Ambil Dari Google Izin Tanya Mas Untuk Menjadi Web Dev Melihat Banyak Supply Dan Demand Di 2024 Ini Dikanakan Banyak Developer Bagaimana Secara Survive Dan Settle Kebetulan Saya Mendalami UI Design Ya Mungkin Ya Memang Saya Mengakui Bahwa Web Dev Sekarang Itu Di Tahun 2024 Itu Banyak Banyak Persaingan Ya Teman Teman Terus Gimana Caranya Biasanya Kita Baga UI UX Kita Buat Portfolio Pribadi Teman Teman Biasanya Nah Biasanya Kalau Yang Saya Lakukan Itu Ketika Apa Persaingan Dunia Kerja Makin Ketat Apalagi Terutama Di bidang IT Itu Biasanya Saya Minta Rekomen Dari Teman Teman Sekitar Atau Teman Teman Tempat Eh Gue Ada Misalkan Gue Ada Gue Punya Skill Kemampuan Ini Nanti Itu Biasanya Di Di Arahin Sama Teman Nih Gue Ada Proyek Ini Ini Itu Bagus Jadi Perbanyak Portfolio Mas Jadi Bikin Portfolio Dari TMLCSS Ataupun JS Kalau Mas Mau Belajar JS Perbanyak Portfolio Perbanyak Relasi Karena Relasi Itu Penting Juga Oke Itu Mas Kurang Lebih Oke Mas Jadi Dari Mas Fauzan Satu Pertanyaan Lagi Bagi Teman-teman Yang ingin Bertanya Secara Langsung Dengan Mengaktifkan Video Kamera Dan Mikrofon Silahkan Dan Bertanya Oke Tidak Ada ya Teman-teman Cukup Sepertinya Oke Berarti Aku tinggal Pilih Dua orang Dari Lima Pertanyaan Tadi Atas Nama Siapa Mas Oke Bentar Aku Coba Oke Mas Fauzan Luar biasa Sekali Teman-teman Berikan Dua Seat Untuk Peserta Mini Bootcamp Dalam Mengikuti Intensive Bootcamp Tadi Ada Satu Orang Yang Perempuan Atau Apa Yang Dia bilang Belajarnya Yasmin Yang Di Menti Atau Yang Di 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 Google Sebentar Ini Ya Mas Ya Oke Satu Orang Atas Nama Yasmin Berarti Mas Ya Itu Boleh Satu Terus Satu Lagi Yang Cowok Siapa Ini Yang Cowok Tadi Aku Lihat Mas Wawan Aprianto Dia Ngadikan Pertanyaannya Keren Mas Wawan Aprianto Mas Wawan Aprianto Oke Yang tadi Pertanyaan Terkait Javascript Ya Mas Iya Betul Oke Oke Baik Kepada Teman-teman CRM Mungkin bisa Merekap Dari Peserta Terpilih Oleh Kapawizan Dua orang Tadi Atas Nama Jasmin Dan Jasmin Ananda Sepertinya Dan Atas Nama Mas Wawan Mas Wawan Oke Baik Mas Oke Dari Mas Fauzan Berarti cukup ya Mas Cukup Cukup Mas Oke Terima kasih Mas Rizal Fauzan Untuk Sesi Q&A Tadi Banyak Pertanyaan Yang sudah Dijak Iya Mungkin Apabila Ingin Berkoneksi Di Linkin Juga Bisa Mas Barangkali Ada Pertanyaan Susulan Atau Berkonsultasi Dengan Mas Rizal Fauzan Bisa Berkoneksi Di Linkin Ya Mas Nanti Mas Fauzan Bisa Share Linkin Di Kolom Chat Agar Teman-teman Bisa Berkoneksi Dengan Mas Rizal Fauzan Oke Teman-teman Karena Waktunya Sudah Menunjukkan Pukul Setengah Sepuluh Tak Terasa Teman-teman Sesi kali ini Cukup Seru Dengan Materi yang Sangat Baging Sekali Dari Mas Rizal Fauzan Padahal Sepertinya Masih Kurang Untuk Pembahasan Kita Kalau Dibahas Satu jam Kurang Mas Berbulan Mungkin Berbulan Berhari Oke Teman-teman Untuk Melanjutkan Rasa Ingin Tahu Teman-teman Tentang Materi Yang Telah Disampaikan Mas Rizal Fauzan Bisa Mendaftar Di Kelas Intensif Bootcamp Yang Telah Disampaikan Oleh K. Imelda Nanti Bisa Tanya-tanya Ke nomor CP Yang Tergera Juga Baik Teman-teman Sebelum Saya Tutup Mungkin Dari Mas Rizal Fauzan Selaku Narasumber Luar Biasa Kita Pada Malam Hari Ini Terima Kasih Telah Men-share Ilmunya Mas Rizal Mungkin Bisa Memberikan Sedikit Closing Statement Untuk Teman-teman Di Akhir Dan Penghujung Pada Aku cuma Bilang Apapun Yang Kalian Lakukan Di Dunia Coding Jangan Pernah Kalian Merendahkan Satu Sama Lain Karena Yang Namanya Developer Baik Itu Junior Baik Itu Senior Bahkan Di Level Atas Lebih Senior Kita Sama-sama Ngerintis Dari Bawah Dari Level Junior Bahkan Di Bawah Junior Pun Yang Masih Belajar Pun Kita Harus Tetap Ngerangkul Teman-teman Jangan Sampai Kita Merendahkan Satu Sama Lain Intinya Itu Teman-teman Jadi Saling Saling Ngebantu Satu Sama Lain Oke Luar biasa Sekali Untuk Classic Sediment Teman-teman Mungkin Bisa Kasih Reaction Tepuk Tangan Atau Emotif Apapun Untuk Menunjukkan Kegembiraan Pada Malam Hari Ini Baik Sebelum Saya Tutup Selaku Moderator Pada Mini Put Malam Hari Ini Izinkan Saya Untuk Menyampaikan Sesi Dokumentasi Pada Teman-teman Silahkan Teman-teman Yang Bisa Mengaktifkan Video Kameranya Bisa Berpose Sesuai Dengan Kreatifitas Teman-teman Kita Akan Melaksanakan Sesi Dokumentasi Masih Di Slide Satu Untuk Yang On Cam Slide Silahkan On Cam Juga Slide Tiga Hingga Slide 14 Saya Mulai Dulu Teman-teman Dari Slide Satu Silahkan Bisa Berpose Sesuai Dengan Kreatifitas Teman-teman Saya Hitung Satu Sampai Tiga Silahkan Langsung Berpose Kepada Teman Operator Yang Bertugas Ditors Silahkan Untuk Bisa Screenshot Pada Hitungan Ketiga Satu Dua Tiga Cis Oke Untuk Slide Kedua Satu Dua Tiga Oke Slide Tiga Masih Kosong Kita Pose Terakhir Untuk Slide Satu Dan Slide Dua Satu Dua Tiga Oke Slide Dua Satu Dua Tiga Oke Terima Kasih Teman-teman Untuk Keseruannya Pada Malam Hari Ini Dan Partisipasinya Pada Malam Hari Ini Dan Tentunya Kepada Mas Rizal Fauzan Juga Selaku Naras Sumber Hebat Kita Pada Malam Hari Semoga Materi Yang Disampaikan Tadi Bisa Membuka Cakrawala Wawasan Kita Terhadap Web Development Mark Dan Juga Menjadi Amal Ibadah Tentunya Kepada Mas Rizal Fauzan Karena Mas 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 Sudah Sudah Share Ilmunya Kepada 300 Lebih Peserta Ini Terima Kasih Teman-teman Dan Jangan Lupa Teman-teman Untuk Join Di Kelas Intensive Bootcamp Dari Adspark.id Khususnya Bootcamp Web Develop Bisa Langsung Kontak Di CPL Tertera Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Teman-teman Mohon maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Perbuatan Halo 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 Htaki CEO Dari Hs1 Yang Buka Kamu Yang Ingin Berasa Skill Digital Di Hs4 Bootcamp Hs4 Bootcamp Merupakan Program Pelatihan Bfansis Bagi Penula Untuk Belajar Skill Digital Seputar Data Analisis Internet Of Things Mobile Development Frontend Development Bersama Mentor-mentor Yang Memulakan Ahli Di Industrinya Selama 8 Kali Pertemuan Kamu Akan Belajar Dalam Sesi Life Yang Diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memaham materi dan kamu bisa langsung berkursi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain proses untuk pemula, kamu juga bisa memulai berjalanan belajar tahu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portfolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies Pernintelkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, LingAja, F&B, Katalis, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 bens. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang expert tawarkan. Selain untuk persoarangan, expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas menjadi manusianya melalui expert for corporation. Penasarankan gimana experience belajar langsung bersama expert? Yo, daftarkan dirimu ke expert bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu.